Halo Phil Potatoes! Season terbaru Beyblade Burst, Beyblade Burst Sparking telah hadir, dan selama beberapa video ke depan kita akan unboxing dan review produk-produk yang ada di sini mulai dari Beyblade Launcher sampai Stadiumnya. Oke, hari ini kita akan unboxing yang kayaknya menurutku ya justru paling menarik, yaitu Sparking Bey Launcher. Apa sih yang bikin ini justru lebih menarik ya menurutku daripada Beyblade-nya? Langsung aja kita lihat, let's go! Oke, sekarang kita akan unboxing benda yang menurutku justru paling menarik ya dari seri Sparking ini. Lebih menarik daripada Beyblade-nya, yaitu Sparking Bey Launcher Light Spinning. Ini warnanya merah ya. Sekarang kita akan lihat box-nya dulu. Apa yang menarik? Jadi, Sparking Bey Launcher ini bisa keluar bunga-bunga api. Dan itu bunga api beneran ya. Kalau Beyblade zaman dulu itu ada barang KW-nya yang bisa keluarin bunga api, tapi bunga api yang dulu itu bahaya ya. Nah, sekarang kita akan lihat, finally, Takaratomi keluarin produk yang bisa keluarin bunga api beneran. Nah, ini di sini ada menurut Takaratomi perbandingan launcher-nya ya. Kalau ini yang Light Launcher, yang pakai ripcord biasa. Ini Long Bey Launcher LR yang bisa Left Spinning, Right Spinning, kayak dari punya Chosie Achilles. Dan ini Sparking Bey Launcher. Nah, yang paling atas ini kita bisa lihat Shoot Power, Light Launcher itu cuma 2 bintang. Kalau Long Bey Launcher LR itu 4,5. Sedangkan Sparking Bey Launcher ini 5 bintang. Berarti dia sedikit lebih kuat daripada yang LR Bey Launcher. Nah, terus yang kedua ini yang biru, itu artinya kemudahan penggunaan ya. Seberapa mudah dipakainya kalau yang Light Launcher itu 3 bintang, dia yang paling mudah. Sedangkan 2 ini sama ya, 2 bintang. Karena mereka string launcher. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum terbiasa pakai launcher yang dari tali, agak sedikit butuh pembiasaan. Terus yang terakhir, di sini customization-nya dia 2 bintang. Sedangkan LR Bey Launcher 1,5. Sparking Bey Launcher juga 1,5. Jadi, customization-nya tidak sebanyak di Light Launcher. Karena Light Launcher sendiri, kita bisa ganti ripcord-nya ya, bisa ganti penariknya. Oke, kita sudah cukup banyak bahas pemungkus ya. Sekarang kita akan langsung aja unbox dan lihat isinya kayak gimana. Sedang, Sparking Bey Launcher. Gini nih kalau aku lihat di video, kesannya kecil ya, tapi habis dipegang di tangan tuh tidak sekecil itu. Kita buka. Wow, keren. Ini Sparking Bey Launcher ya. Di sini ada logo Beyblade dengan warna emas. Terus ini di bagian hitam-hitamnya itu ya, itu kayaknya batu apinya yang akan bisa keluarin percikan api. Di samping sini ada lubang-lubang ya. Mungkin ini tempat di mana nanti percikan apinya bisa keluar. Di sini juga ada lubang. Di sini juga ada lubang. Terus, teman-teman lihat. Kita akan fokus di bagian itu. Ada yang seperti batangan yang warna hitam itu ya. Satu, dua. Ini ada batangan hitam. Itu kayaknya nanti akan bergesekan dengan batu apinya. Dan memunculkan percikan api. Oke, kita akan lihat perbandingannya. Di sini aku punya Bey Launcher LR yang dari Chauzy Achilles ya. Ukurannya mirip, tapi agak beda. Terus, kita lihat di sini juga. Tempat pasang Bey-nya agak beda ya. Kalau dulu kan bentuknya simetris. Kalau ini, enggak ya. Kayak lebih kayak kipas ya. Terus di sini ada tulisan R, menandakan dia right spinning. Dudukan Bey-nya juga agak beda di sini. Kalau kita lihat yang ini lebih tebal. Yang ini lebih tipis. Tapi ukuran secara keseluruhan hampir sama sih ya. Sama-sama enak digenggam di tangan. Terus, satu lagi perbedaan yang aku notice ya. Di sebelah sini, teman-teman lihat. Ada bagian yang hitam. Itu terbuat dari karet ya. Kalau misalnya yang lama itu kan enggak ada nih. Jadi kalau misalnya kita tarik, Waktu balik itu, bagian gagaknya ini langsung menghantam badannya launcher ini ya. Jadinya mungkin umurnya lebih pendek gitu. Dihantam keras. Nah, sedangkan kalau ini, Ada kayak bumper-nya ya. Ada karet yang meredam. Kalau kita pasangin Bey. Kita coba lihat, ini ada Hyperion. Kita pasang. Biasanya kita akan puter nih sampai mentok. Nah, ini kalau kita puter, gagangnya ini udah mulai ketarik kayak gini. Ada yut gitu ya. Itu artinya kita udah cukup muternya. Kita jangan diputer sampai kerak-kerak-kerak gitu. Karena itu akan ngerusak gear yang ada di dalam launchernya. Terus, melepas Bey-nya juga lebih gampang ya. Dulu tuh kalau udah kepasang, enggak bisa lepas. Susah lepasinnya. Untuk customization-nya, disini aku punya grip ya. Aku siapin warna yang cocok. Yang sama-sama warna yang merah-hitam. Ini keren banget sih. Ini sama, bisa dipasang disini. Kayak aku biasa lebih suka nariknya yang... Wih, agak keras ya. Nah, aku biasa lebih suka narik ke belakang. Buat teman-teman yang suka narik ke samping, juga bisa dipasang disini. Atau kalau teman-teman yang kidal, yang lebih suka narik pada tangan kiri, juga grip-nya bisa dipasang di sebelah sini. Sekarang kita akan lihat yang paling menarik ya. Yang paling ditunggu-tunggu batu apinya. Kita akan coba. Aku ngeris ini. 3, 2, 1, go, shoot! Go! Ada nggak ya? Aku nggak gitu kelihatan. Kita coba sekali lagi. 3, 2, 1, go, shoot! Ada ya? Kita coba di tempat yang lebih gelap ya. 3, 2, 1, go, shoot! Wow! Jadi kalau kita pelan aja, apinya nggak keluar. Tapi kalau kita lebih kencang... Gila, bener-bener. Sparking! Next, kita akan cari tahu ini bahaya atau nggak sebenarnya ya. Jadi di lubang yang disini, tempat keluar, percikan apinya ya. Aku akan taruh jempolku. Ini ngeri sih. Kalau aku lihat di luar sih, katanya nggak panas sama sekali ya. Tapi nyobain sendiri, agak ngeri-ngeri juga ya. 3, 2, 1, go, shoot! Oh! Oh! Nggak berasa panas sama sekali sih. Jempolku juga nggak merah, nggak apa sama sekali ya. Ini super keren. Next, kita coba di Beyblade. Let's go! Oke, sekarang kita akan coba tes launch pakai Sparking Bey Launcher ini ya. Dan pastinya akan kita coba Super Hyperion duluan. Nah, sekarang langsung aja kita coba launch ya. 3, 2, 1, go, shoot! Oh! Blink out, ya? Pound ya? Gitu-tik. Lain jauh lagi. 3, 2, 1, go, shoot! Oh! Nekpa-nya, kakak jang si. Next, kita akan coba launch Glide Ragnarok ya. Kita nggak bisa King Helios soalnya launchernya ini cuma buat yang putaran kanan, cuma buat light spinning. Yang untuk light spinning nanti baru keluar akhir April ini ya. Nah, itu baru kita bisa tes ke Helios. Gila, percikan apinya aku masih nggak biasa sih liatnya. Tapi power yang dihasilkan bener-bener beda banget ya ini. Dan tarikannya itu rasanya solid banget. Beda sama launcher LR yang dulu ya. Kayak apa ya, waktu narik, B-nya lepas tuh rasanya solid gitu loh. Terus satu hal yang aku notice, ini karena dudukan Beyblade-nya beda, sama yang lama ya. Dia untuk beberapa jenis Beyblade itu tentu, kayak di sini ada namanya Big Bang Genesis, ini kan ada armornya yang merah ini. Nah, kalau kita pakai launcher yang lama, dia tuh armor merahnya suka nyangkut di rim luarnya ini ya, launcher sini. Kalau kalian kelihatan di situ ada kayak bencak-bencak merah, terus agak ada kelupas-kelupas gitu ya. Ini bekas dari Big Bang Armor ini. Jadi kalau ini dipasang di sini tuh ngegigit gitu loh. Nih, ngegigit di rim luarnya ini. Terus ngegesek, bikin lecetnya di sini. Jadi kasar sama ada bekas-bekas merah gitu. Nah, katanya kalau dipakai sparking launcher ini sih enggak ya. Sekarang kita mau tes itu juga. Sekarang kita nge-launch lah ya. Oh. Oh iya loh. Ini enak banget sih, pas banget tuh. Kalian lihat link merahnya udah nggak tabrakan sama rim ini-nya ya, launcher-nya. Dan launch-nya juga enggak. Oh, enak banget tuh. Cepat aja loh. Mau balik dan ngasih nyala. Kita langsung coba tes aja ya. Big Bang Genesis lawan Super Hyperion. Ter-tendang dari belakang. Wow. Gila sih ya sekarang. Ter-tendang keluar ya. Gila, sampai loncat loh. Tarik. Ininya kenceng banget sih. Jadi, emang berasa ya pake sparking bay launcher ini, selain efek percikan, tapi yang super keren itu, tarikan bay blade-nya juga jauh lebih kuat. Dibanding LR sih, berasa ya. Berasa banget, power-nya nambah. Terus, vinyl bay blade-nya waktu ditarik itu juga jauh lebih solid. Dan menurutnya yang cukup penting lagi adalah dudukannya ini ya. Nggak ganggu Big Bang Armor lagi. Dulu, aku sempat nggak mau pake Big Bang Armor karena ngerusakin launcherku, pinggirannya ini rusak. Jadi, aku memilih untuk nggak pake Big Bang dulu. Padahal ini salah satu player attack yang paling baik ya, Big Bang Armor-nya. Oke, sekian untuk video kali ini review Sparking Bay Launcher. Yang aku ngerasa justru tarikannya ini lebih menarik daripada bay blade-nya itu sendiri ya. Karena ini sesuatu yang bener-bener Sparking, yang bikin season ini disebut Bay Blade Buried Sparking. Gara-gara launcher-nya ini, Sparking Launcher. Kalau teman-teman tertarik untuk beli launcher ini atau beli Bay Blade Sparking, kalian bisa cek di description, ada link untuk Tokopedia. Kalian bisa beli di situ ya. Sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau ada video baru. Baik itu video Bay Blade, video Pokemon, dan video lainnya. Oke, sekarang untuk video kali ini, Hyper Potatoes, signing out.